Tujuh keutamaan hari Jumat Pahala dilipat gandakan Perumpamaan orang yang menginfalkan hartanya di jalan Allah SWT Seperti sebutir biji yang menumpukan tujuh tangkai Pada setiap tangkai ada seratus biji Allah SWT melipat gandakan bagi siapa yang dia kendaki Dan Allah ma luas ma mengetahui Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 Waktu mustajab untuk berdoa Pada hari Jumat ada dua belas jam Dantaranya ada satu waktu Apabila ada seorang Muslim yang mohon kepada Allah SWT di waktu itu Dicaya akan Allah SWT berikan Carilah waktu itu di pengunjung hari setelah sholat asar Hadis riwayat Abu Daud Nabi Adam diciptakan Hari terbaik dimana matahari terbit di dalamnya Ialah hari Jumat Pada hari itu Adam AS diciptakan Dimasukkan ke surga Dikeluarkan daripadanya dan kiamat tidak terjadi Kecuali dari Jumat Hadis riwayat Muslim Hari suci bagi Muslimin Wahai orang-orang yang beriman Apabila telah diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat Maka segeralah kamu mengingat Allah SWT Dan tinggalkanlah jual beli Quran surah Jum'ah ayat 9 Dosa terampuni Barang siapa berwudu kemudian memperbaiki wudunya Lantas berangkat Jum'at Dekatan imam dan mendengarkan khutbanya Maka dosanya di antara hari tersebut Dan Jum'at berikutnya ditambah tiga hari diampuni Hadis riwayat Muslim Terjaga dari fitnah kubur Diriwayatkan oleh Ibn Amru Bahwa Nabi SAW bersabda Setiap Muslim yang mati pada siang hari Jumat atau malamnya Miscaya Allah SWT akan menyelamatkannya dari fitnah kubur Hadis riwayat Ahmad dan Tim Mirri Pahala setara ibadah satu tahun Siapa yang mandi pada hari Jumat Kemudian bersegera berangkat menuju masjid Dan menempati saftar depan Kemudian dia diam Maka setiap langkah yang diayunkan Mendapatkan pahala puasa dan sholat selama satu tahun Dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah SWT Hadis riwayat Ahmad dan sahabu sunat Dinyatakan sahih oleh Ibn Huzaimah Wallahu'alam bisawab